Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Shalom Bapak Ibu dan Saudara Saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus bertemu kembali di dalam Morning Spirit Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Membangun rumah tangga yang bahagia Rumah tangga yang berbahagia tidak terjadi secara otomatis Pasangan suami istri harus mengusahakannya dengan pimpinan Kristus melalui firmannya untuk membangun rumah tangga yang bahagia Dalam Epesus 5 ayat 22-25 firman Tuhan berkata Hai istri, tunduklah kepada suamimu Seperti kepada Tuhan Karena suami adalah kepala istri Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat Dialah yang menyelamatkan tubuh Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus Demikian juga istri terhadap suami dalam segala sesuatu Hai suami, hai suami Kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasih jemaat Dan telah menyerahkan dirinya baginya Nah Bapak Ibu Saudara Saudariku yang dikasih oleh Tuhan Jadi kasih Kristus lah yang dapat membangun rumah tangga yang berbahagia Saat suami istri menjadikan kasih Kristus Kasih Kristus yang ditulis dalam firman Tuhan Sebagai dasar, sebagai pedoman dalam membangun rumah tangga Maka keutuhan rumah tangga Kebahagiaan rumah tangga dapat terwujud dan terpelihara Kasih Kristus lah yang menjadi pedoman suami istri Bagaimana dapat saling menerima kekurangan pasangan masing-masing Dan saling membangun Saudaraku ya Pasangan masing-masing supaya apa? Bertumbuh dewasa rohani di dalam Kristus Nah pada saat ini Saudaraku seperti biasa Saya ingin membagikan kebenaran-kebenaran dari firman Tuhan Ada empat kebenaran yang ingin saya bagikan Bagaimana kita dapat membangun rumah tangga yang berbahagia Langkah yang pertama adalah Jangan saling merendahkan teman hidup Jangan saling merendahkan teman hidup Amsal 29 ayat 23 berkata Keangkuhan merendahkan orang Tetapi orang yang rendah hati menerima pujian Nah Saudaraku, Bapak Ibu khususnya ya Untuk menjaga kebahagiaan dan keutuhan rumah tangga Pasangan suami istri sebagai teman hidup yang tak terpisahkan Harus senantiasa belajar rendah hati terhadap pasangannya Keangkuhan, kesombongan dan merasa diri lebih hebat dari pasangan hidupnya Akan menjadi masalah besar Saudaraku Dan bahkan malapetaka yang menjauhkan kehidupan rumah tangga dari kebahagiaan Jadi untuk membangun rumah tangga yang dipenuhi dengan kebahagiaan Langkah yang pertama adalah jangan saling merendahkan terhadap teman hidup kita Tetapi harus saling menghargai Amin ya Dan yang kedua Saudaraku yang saya bagikan Bagaimana membangun rumah tangga yang bahagia Kita harus saling mengasihi dengan segenap hati Sebagai pasangan hidup tentunya ya Nah dalam 2 Timotius 3 ayat 3 firman Tuhan berkata Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang Tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik 2 Timotius pasal 3 ini adalah surat Paulus kepada Timotius Dan kepada jemaat Saudaraku yang dipimpin oleh Timotius Yang berisi peringatan dan nasihat kondisi manusia pada akhir jaman Jadi banyak yang tidak tahu bagaimana cara mengasihi Tidak mau berdamai Saudaraku ya Sukanya bermusuhan, suka menjelekan, tidak dapat mengekang diri Garang kata firman Tuhan dan tidak suka yang baik Inilah karakter atau kondisi orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus Di akhir jaman Bahkan mungkin orang-orang percaya juga bisa terpengaruh Yang dapat Saudaraku karakter yang tidak baik ini Mempengaruhi kehidupan kita dan rumah tangga kita Nah untuk membangun rumah tangga yang dipenuhi dengan kebahagiaan Kita harus saling mengasihi dengan segenap hati Jangan suka menjelekan pasangan kita Kita harus dapat mengekang diri dari emosi yang tak terkendali Dan walaupun berat Saudaraku Harus suka yang baik Untuk memberkati pasangan hidup kita Dan keluarga kita Bahkan orang lain Amen ya Inilah langkah yang kedua Saudaraku Kita harus saling mengasihi dengan segenap hati Hati-hati di akhir jaman ini terlalu banyak orang sulit mengasihi Saudaraku Dan kebenaran yang ketiga Bagaimana membangun rumah tangga yang berbahagia Harus sabar terhadap pasangan hidup kita Harus sabar Selanjutnya kolose 3-13 demikianlah firman Tuhan Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menambuh dendam terhadap yang lain Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu Kamu perbuat juga lah demikian Nah Saudaraku Kesabaran dan kerelaan untuk membangun pasangan hidup kita Bila berbuat salah Kita harus rela mengampuni Dan sabar adalah langkah yang sangat penting Untuk membangun rumah tangga yang bahagia Kita harus selantiasa rela mengampuni pasangan kita Yang bersalah kepada kita Bahkan mungkin yang menyakiti kita dengan kata-kata dengan tingkah laku Itu sama seperti Tuhan Yesus telah mengampuni kita Kita harus berbuat juga lah demikian kata firman Tuhan Supaya keluarga kita bahagia Saudaraku Jadi dalam kehidupan rumah tangga pasti ada percecokan Dan perselisian diantara pasangan suami istri Mungkin ada yang mendengarkan morning spirit ini juga mungkin sedang pertentangan Nah Saudaraku ini biasa terjadi sesungguhnya Tetapi yang penting kita harus bisa mengampuni pasangan kita Kita harus bisa bersabar terhadap pasangan kita Jangan sampai kita sakit hati apalagi menaruh dendam terhadap pasangan kita Inilah yang dapat membangun rumah tangga kita yang berbahagia Yaitu bersabar dan bisa mengampuni pasangan kita Dan yang keempat Saudaraku yang terakhir Membangun rumah tangga yang bahagia yang ingin saya bagikan adalah Jangan berlaku kasar Saudaraku Berlaku kasar dan berkata-kata kasar terhadap pasangan hidup kita Nah ini penting sekali Dalam kolose 3 Saudaraku selanjutnya 18 dan 19 Firman Tuhan berkata Hai istri-istri tunduklah kepada suamimu Tunduk Sebagaimana seharusnya Sebagaimana seharusnya kata Firman Tuhan Di dalam Tuhan Jadi istri tunduk pada suami itu harus Saudaraku Kemudian Firman Tuhan berkata Hai suami-suami Kasihilah istrimu Dan janganlah berlaku kasar terhadap dia Jadi ini tugas suami Kewajiban suami terhadap pasangan hidupnya atau istrinya Dia harus mengasih istrinya dengan sungguh-sungguh Dan jangan berlaku kasar Dengan tingkah laku atau kata-kata Tidak boleh ya Jadi dalam berhubungan Firman Tuhan mengajar kepada kita Juga dalam berkomunikasi Pasangan suami-istri harus sungguh-sungguh belajar Bertingkah laku Dan berkata-kata dengan penuh kasih Dengan penuh rasa hormat Sopan Dan menghargai pasangan hidupnya Dengan setuluh sati dalam kasih Yesus Inilah cara membangun rumah tangga yang berbahagia Hindari Saudaraku ya Sebagai pasangan suami-istri Berlaku kasar Berkata-kata kasar Terhadap pasangan hidup kita Baik suami kepada istri-istri kepada suami Bangunlah kata-kata dan tingkah laku Yang penuh dengan rasa hormat Lemah, lembut, penuh kasih Maka rumah tangga kita Akan dipenuhi dengan kebahagiaan Dan suka cita Karena Tuhan Yesus Dan firmannya yang memimpin Ya mungkin saat ini ada Sudah diantara kita Yang sedang bermasalah Ya dalam rumah tangga Sedang menghadapi problema Dalam rumah tangga Karena komunikasi yang tidak baik Ada komunikasi yang kasar Ya ada tingkah laku yang kasar Mari Saudaraku Mohon pengampunan dari Tuhan Dan saling merendahkan hati Sebagai suami-istri dihadapan Tuhan Yesus Sebagai pasangan hidup dihadapan Tuhan Yesus Supaya kita dapat dipulihkan oleh Tuhan Yesus Dan kita dapat membangun rumah tangga yang bahagia Di dalam kasih dan pimpinan Kristus Amen ya Saya berdoa kita semua Punya keluarga yang diberkati Dan kita sebagai pasangan hidup suami-istri Kita sungguh-sungguh dipimpin oleh kasih Kristus Jadi inilah empat kebenaran Saudaraku dari firman Tuhan Bagaimana kita dapat membangun rumah tangga yang bahagia Yang pertama Sebagai pasangan hidup Jangan saling merendahkan teman hidup kita Atau pasangan hidup kita Yang kedua Harus saling mengasihi dengan segenap hati Sebagai pasangan hidup Yang ketiga Harus sabar terhadap pasangan hidup kita Dan bisa mengampuni Dan yang keempat Saudaraku ya Untuk membangun keluarga Pasangan hidup Jangan berlaku kasar Dan berkata-kata kasar Terhadap pasangan hidup kita Amen ya Kolose 3 ayat 18 sampai 19 Saya bacakan lagi Hai istri-istri Tunduklah kepada suamimu Sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan Hai suami-suami Hai suami-suami Kasihilah istrimu Dan janganlah berlaku kasar Jangan berlaku kasar Terhadap dia Terhadap istrimu ya Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Kami mau membangun keluarga kami Menjadi keluarga yang berbahagia Berkati Tuhan Hidup kami Sebagai suami Sebagai istri Sebagai pasangan hidup Biarlah kami takut akan Tuhan Dipimpin oleh Tuhan Menjadi berkat bagi keluarga Bagi anak-anak kami Bagi keluarga besar kami Bagi gereja Bagi masyarakat Karena kami adalah Pasangan hidup Yang dipimpin oleh Tuhan Yang dipimpin oleh kasih Tuhan Yesus Inilah doa kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku Yang dikasih oleh Tuhan Sekali lagi Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit Jangan lupa Klik like Subscribe Bunyikan loncengnya Dan kalau kita diberkati Bagikan kepada banyak orang Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya Morning Spirit Selamat pagi Semangat pagi Terima kasih telah menonton